Bagaimana sih cara mendapatkan cuan lewat TikTok? Jangan kemana-mana, siapkan kopi, udut, jajan. Ayo kita ngobrol tentang TikTok untuk hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi buat teman-teman, kalau punya TikTok bisa ngikutin TikTok saya, Gondrong Labanan 08. Tuh teman-teman, makanya jarang upload di Youtube karena sibuk di TikTok. Apakah TikTok bisa menghasilkan cuan? Tentunya jawabannya ada di sini. Mari kita kupas TikTok bagaimana cara mendapat cuan dari TikTok. Jadi caranya kayak apa? Caranya begini, hampir sama dengan Youtube. Tapi bedanya kalau TikTok bedanya di sini, Mas. Kalau Youtube, video-video kita yang kita upload itu dihargai oleh Youtube, dibayar oleh Youtube dengan adanya iklan atau dimonet. Sudah dimonet. Kalau di TikTok, untuk saat ini, untuk tahun ini, video-video kita yang di-upload di TikTok kayaknya untuk saat ini, menurut pengalaman saya, itu belum ada cuannya. Terus dari mana cuannya? Cuannya kalau di TikTok lewat kita lab. Jadi kalau kita lab di TikTok, terus kalau ada yang nyawer, tentunya itu yang menghasilkan cuan. Dari saweran atau dari GIP penonton. Dari GIP yang nonton lor. Itu cara mendapat cuan dari TikTok. terus kira-kira, biar di sawer caranya kayak apa? Nah, ini jawabannya. Caranya biar di sawer, biar di GIP, caranya begini. Jadi Anda kalau lab di TikTok, ndak-ndaknya pengikut kan sudah harus banyak dulu. Terus kedua, biar bisa rame, biar di sawer, biar ada yang nge-GIP. Kita lab tidak sembarang lab, harus punya tema. Nah, di situlah yang menentukan. Intinya di situ. Kira-kira temanya tentang apa? Terpulang ke pribadi masing-masing. Kelebihan Anda di bidang apa? Itulah tema Anda. Jadi temanya itu terpulang ke pribadi masing-masing. Contoh ya, contoh mungkin Anda punya kelebihan di bidang otomotif. Atau mungkin Anda punya kelebihan di bidang memasak. Atau mungkin Anda punya kelebihan kayak saya di bidang mancing-memancing. Nah, yang di lab kan TikTok ya di situ itu, kayak itu. Jadi Anda harus lab dengan gaya masing-masing. Jangan ikut-ikutan orang. Intinya begitu. Berawal dari kelebihan kita. Kalau Anda paksakan, Anda tidak bisa tentang ilmu agama. Ibaratnya sampai lab pembahas agama. Wah, selesai lor. Salah ngomong sampai malah ditangkap. Langsung dikotak malah. Nah, itu. Itu lor cara biar kita dapat cuan dari TikTok. Lewat lab. Itu menurut pengalaman saya. Tapi tidak tahu juga kalau pengalaman orang lain lewat mana. Kalau lewat pengalaman saya. Selama saya lab TikTok. Dapat cuan dari gip atau saweran dari orang-orang yang nonton. Oleh karena itu, kita harus membawakan tema yang bagus. Yang menarik. Atau mungkin yang menghibur. Atau mungkin lagi yang betul-betul bermanfaat. Ya, lor. Bisa dimengerti mungkin. Buat para YouTuber pemula. Jadi buat para YouTuber pemula. Jangan patah semangat. Untuk tahun ini memang kayaknya yang lagi rame ini tahunnya TikTok. TikTok ruame banget. Makanya tak sarankan buat YouTuber pemula. YouTube terus jalan. Tapi jangan ditinggalkan. Nambah lagi ke TikTok. Yang belum punya TikTok download TikTok. Nambah TikTok. Siapa tahu di YouTube belum ada rezeki. Di TikTok ada rezeki. Kan begitu lor. Yang penting berusaha. 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 Jangan lupa berdoa. Intinya di situ. Jadi kalau di TikTok. Penghasilannya lewat gip atau lewat saweran teman-teman. Tapi prediksi saya ke depannya. Kayaknya ini TikTok. Bakalan ada kayak YouTube. Mungkin di monet terus. Video-video kita yang di upload. Mungkin bisa menghasilkan cuan. Itu bisa terjadi. Karena persaingan aplikasi pasti lebih seru. Jadi persaingan terus mas. Namanya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok itu persaingan terus. Siapa yang lebih apa. Bagus pasti pengikutnya yang gabung di situ pasti banyak kan gitu. Oke teman-teman. Membahas tentang TikTok. Tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Lekra bermanfaat. Ya dibuang. Ya rasa ditonton. Kalau bermanfaat. Jangan lupa di like. Di subscribe. Terus oponeh ya. Dibagikan ke teman anda. Jadi itu tadi caranya. Nyari cuan lewat TikTok. Sebetulnya kalau mau kita bahas banyak banget lor. Waktunya cuanjang banget. Tapi kita sambung lain waktu. Kita bahas besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.